Bab 490 Nyawaku Ada Di Tanganmu Pada saat tubuh iblis darah meledak, Edwin Yee jelas merasakan hembusan roh, persis seperti Raja Penghakiman yang tiba-tiba muncul sebagai tiruan ketika Franciscus dibunuh olehnya. Hanya saja, aura ini lebih besar dan dahsyat dibandingkan aura Raja Penghakiman pada hari itu. Saat dia menatap, dia melihat kembang api memercik di depannya, dengan cepat menghilang, dan di tengah, titik merah darah muncul, dan titik itu meluas, berubah menjadi cahaya dan bayangan ilusi, tipis dan halus. Itu adalah seorang pria parubaya yang berlumuran darah, dan matanya menunjukkan kejahatan yang ekstrim. Dia hanya berdiri di sana, seolah-olah dunia berada di bawah komandonya. Apakah itu Paulo Gu, Peter Luo atau Bethany Tan, ketiganya terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan linglung. Edwin Yee mengangkat matanya sedikit, pria parubaya di depan ratanda kurang lebih ya bukanlah entitas nyata, Melainkan hantu, meski hanya hantu, Edwin Yee masih bisa merasakan kekuatannya yang tak terukur dan luar biasa, Iblis darah jika dibandingkan dengan dia, ada selisih yang sangat bertolak belakang, atau dengan kata lain, berselisih jauh. Pria parubaya yang baru saja muncul menatap Edwin Yee dengan mata hantu, dan suaranya acuh tak acuh, tanpa emosi. Kamu, yang membunuh muridku. Edwin Yee berdiri dengan tangan di belakang, matanya menjadi tenang, dan dia menjawab dengan ringan, Yal, Heh, kamu cukup berani, sudah berani membunuh murid darahku, aku leluhur Iblis darah. Suara pria parubaya itu marah. Iblis darah adalah satu-satunya murid darah yang dialati dengan berhasil. Selama beberapa dekade terakhir, mengandalkan kekuatan lautan darah yang diserap oleh murid darah telah sangat menguntungkan kultifasinya. Kumpulkan lebih banyak kekuatan lautan darah, namun tak disangka, Iblis darah dibunuh oleh seseorang. Jika dia ingin membuat murid darah lain, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa puluh tahun, bagaimana mungkin dia tidak marah atas kerugian sebesar itu. Lalu kenapa kalau aku membunuhnya? Bahkan kalau ada kamu di sini langsung, aku akan tetap membunuhnya. Edwin Yeh tampak acuh tak acuh, meskipun pria parubaya di depannya. Sangat kuat, dan bahkan jiwanya begitu kuat sehingga dia bisa memadatkan jiwanya, dia tidak takut sama sekali. Jangan katakan bahwa yang ada di hadapannya hanyalah inkarmasi jiwa, bahkan jika seorang dewa dari langit hadir, dia tidak akan takut sama sekali. Bocah, biarkan kamu terus menjadi sombong untuk sementara waktu. Ketika aku kembali ke dunia, aku akan mengambil esensi dan darahmu untuk jiwaku. Pria parubaya itu menyeringal ganas, dengan nada dingin. Oh ya, aku sangat menanti kedatanganmu. Edwin Yeh mengulurkan telapak tangannya dan membidik inkamasi jiwa ini. Ingat, nama orang yang membunuh muridmu, Edward Yeh. Setelah selesai berbicara, dia melayangkan telapak tangannya, dan inkamasi jiwa langsung meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya di seluruh langit dan meledak. Setelah itu, puncak gunung Yan benar-benar sunyi. Edwin Yeh tidak memiliki kesedihan maupun kegembiraan di wajahnya, tetapi dia mengenang apa yang dikatakan pria parubaya itu. Kembali ke dunia. Dia merasa sedikit aneh, dilihat dari kemunculan hantu leluhur iblis darah yang tiba-tiba, dia pasti telah mencapai tingkat raja, atau bahkan lebih kuat. Bahkan aura penjelmaan raja penghakiman yang muncul dari Franciscus jauh lebih rendah darinya. Keberadaan seperti ini sudah bisa menguasai dunia dan berdiri bahu-membahu dengan kekuatan besar, tapi katanya tunggu dia kembali ke dunia, Edwin Yeh tidak bisa menahan perasaan agak bingung. Apa yang disebut, dunia, ini, dan dimanakah leluhur iblis darah ini sekarang? Saat dia sedang merenung, Paul Logu dan Peter Luo sudah membungkuk. Jendral Yeh, siapa itu barusan? Mereka belum pulih dari keterkejutannya, sebagai alam master super, mereka secara alami mengenal praktisi kekuatan spiritual, mereka telah mendengar tentang kekuatan spiritual inkarnasi jiwa, yang melakukan perjalanan ribuan mil, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Adegan barusan membuat mereka sangat terkejut, dan mereka bahkan lebih takut dengan kekuatan leluhur iblis darah. Edwin Yeh tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi hanya mengangkat telapak tangannya sedikit. Tidak peduli siapa itu, semuanya akan terungkap saat dia menemukanku. Peter Luo mengangguk, lalu berkata lagi, Jendral Yeh, setelah hari ini, seluruh dunia pembunuh akan takut mendengar namamu. Iblis darah mati di tanganmu. Hampir semua pembunuh akan mundur saat mendengar namamu. Tidak ada pembunuh yang berani menyerangmu. Edwin Yeh berbalik dengan acuh tak acuh, apakah sudah hilang? Di mana, Pertapa, yang menjadi nomor satu dalam daftar pembunuh internasional. Mendengar nama ini, baik Paulo Gu maupun Peter Luo tercekat, dan setelah beberapa saat, Paulo Gu angkat bicara. Jendral Yeh tidak perlu terlalu khawatir tentang, Pertapa, dia adalah raja pembunuh 100 tahun yang lalu. Setelah penanda tanganan konvensi tingkat raja, dia tidak pernah muncul lagi selama hampir 100 tahun. Alam Master Super hanya memiliki umur 200 tahun. Ketika dia menjadi terkenal saat itu, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jika dihitung, dia sekarang mendekati umurnya, atau bahkan mati. Edwin Yeh mengangguk dan tidak menjawab, tetapi dia tidak setuju sama sekali di dalam hatinya. Umur alam Master Super adalah 200 tahun, tetapi jika seseorang memasuki tingkat raja, energi sejati berubah menjadi esensi sejati, meredam diri dengan vitalitas langit dan bumi, memelihara jiwa dengan para dewa, dan tidak jarang memperpanjang umur 100 tahun lagi. Iblis Darah berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh, dan tingkat kultifasinya telah mencapai putaran pertama setengah raja, dan, Pertapa, bahkan lebih tinggi. Menurut perkiraan Edwin Yeh, kekuatan Ratanda kurang lebih ia setidaknya telah melampaui setengah raja dan mencapai tingkat raja. Dia yakin bahwa Pertapa pasti masih hidup, dan dia memiliki firasat samar bahwa setelah dia membunuh Iblis Darah, Pertapa akan menemukannya suatu hari nanti. Betani Tandi kejauhan perlahan mendekat dan memberi hormat pada Edwin Yeh. Selamat Kaisar Yeh atas kemenangannya. Dia membungku sedikit, dan melanjutkan, meskipun Iblis Darah sudah mati, aku masih ingin mengingatkan, tetap berhati-hatilah. Di antara Luowang, Iblis Darah dan Pertapa bukan satu-satunya pembunuh di puncak teratas. Luowang punya tingkat raja. Edwin Yeh tersenyum ringan, sama sekali tidak terkejut. Luowang, sebagai organisasi pembunuh nomor satu dunia dengan sejarah ratusan tahun, sebanding dengan rumah arbitrase, jika tidak ada tingkat raja yang bertanggung jawab, Luowang sudah akan turun dari altar. Informasi yang kamu ceritakan padaku sebelumnya sudah cukup untuk membeli hidupmu. Mengapa kamu mengingatkanku akan hal ini? Edwin Yeh menoleh untuk melihat Betani Tan, dengan kebijaksanaan yang melihat segala sesuatu di matanya. Karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Mata indah Betani Tan bertemu dengan mata Edwin Yeh, dan dia hanya berkata, aku ingin kamu melindungiku. Ketika Luowang mengirim orang untuk membersihkanku, aku harap kamu bisa mengalahkan mereka untukku dan menyelamatkan hidupku. Di antara para pembunuh di Luowang, jika mereka gagal, mereka akan tersingkir, bahkan jika dia adalah pembunuh tingkat atas, dia tidak dapat melarikan diri. Edwin Yeh tersenyum bercanda, kamu seharusnya cukup beruntung aku tidak membunuhmu, dan kamu masih ingin aku melindungimu, menurutmu apakah aku akan setuju? Betani Tan tidak gentar, dan tiba-tiba menghadapi kehampaan, menekuk kakinya, dan membungku kepada Edwin Yeh. Aku bukan memintamu menjadi pelindungku, tapi memintamu jadikan aku pelayanmu. Selama kamu bisa membantuku melawan Luowang, mulai sekarang, hidup dan matiku terserah pada tanganmu. Bab 491 satu-satu kekuatan, terbentang 3.000 mil. Selama kamu bisa membantuku melawan Luowang, mulai hari ini dan seterusnya, hidup dan matiku terserah pada mur. Betani Tan memohon, dan tanpa ragu dia berlutut di depan Edwin Yeh. Pembunuh yang glamor ini, yang mempelajari keterampilan pembunuhan yang kuat dari Raja Pembunuh sebelumnya, memiliki lima tubuh dan busur, dengan penampilan memungkinkan Edwin Yeh mengambil hidup atau mati. Petarung yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar pembunuh, bisa berlutut dan meminta untuk menjadi budaknya. Bahkan jika ini menyebar ke jaringan prajurit internasional, semua orang mengira itu akan menjadi lelucon besar. Tapi tidak ada yang tahu situasi yang dihadapi Betani Tan saat ini. Luowang, sebagai organisasi pembunuh paling menakutkan dan gelap di dunia, kuat di satu sisi, dan kejam seperti api penyucian adalah wajah aslinya. Untuk mempertahankan pembunuh terkuat dan terbaik, setiap pembunuh yang bergabung dengan Luowang harus menerima aturan keras ini, tidak ada pengecualian, yaitu tidak boleh gagal. Malam ini, dia dan Baret sama-sama datang untuk membunuh Edwin Yeh, tetapi pada akhirnya, Baret dikalahkan, dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, dan dia berinisiatif untuk menceritakan rahasia internal Luowang, yang sama saja dengan kegagalan dan pengkhianatan. Dengan kemampuan Luowang, mudah untuk menemukannya, dan bahkan jika Tuan di antara mereka ingin membunuhnya, dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia membawa terlalu banyak barang di tubuhnya, dan dia tidak boleh membiarkan dirinya dibunuh oleh Luowang, dan pertarungan antara Edwin Yeh dan Iblis Darah tadi memberinya harapan untuk hidup. Jika dia ingin menyelamatkan hidupnya di bawah hukuman Luowang, dia harus menemukan pendukung yang bisa bersaing dengan Luowang, dan Edwin Yeh jelas merupakan pilihan terbaik. Dalam keadaan Bethany Tan saat ini, pria manapun mungkin tidak akan bisa menolak permintaan menawan ini, kecuali Edwin Yeh, yang terlihat cuek dan tidak tersentuh. Menjadi budaku. Dia menjentikan jarinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku selalu sendirian, dan aku tidak membutuhkan pelayan untuk melayaniku. Aku sudah tidak membunuhmu malam ini, dan ini sudah termasuk belas kasihan dariku, pergilah. Setelah Edwin Yeh selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi Bethany Tan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara lagi. Semuanya-semuanya aku berikan padamu, apapun itu, termasuk tubuhku juga, semua milikmu. Dan belum lama ini, ketika aku pergi ke Timur Tengah untuk berpartisipasi dalam pertemuan Luowang, aku tidak sengaja menemukan harta rahasia Dewa-Dewa Barat ratusan tahun yang lalu. Selama kamu bersedia membiarkan aku mengikutimu, aku bisa mengantarmu ke sana. Suara memohon dan wajah tulusnya membuat Edwin Yeh akhirnya berhenti. Harta rahasia para Dewa. Edwin Yeh menoleh, pandangannya sedikit menyipit, dan ekspresi Peter Luow dan Paulo Gu juga berubah drastis. Apa itu? Edwin Yeh bertanya dengan santai. Melihat minat Edwin Yeh, Betani Tan menghela nafas lega, dia tidak bangun, tetapi berkata dengan pelan, roh suci adalah julukan untuk praktisi terkuat di Barat. Orang praktisi yang telah mencapai level ini bahkan telah melampau tingkat raja, dan di Timur, praktisi tingkat ini disebut Dewa. Mata Edwin Yeh berkilat, melampaui tingkat raja. Tingkat raja sudah berdiri di posisi penguasa dunia, mendominasi, berdiri di belakang untuk menguasai segalanya, bahkan menguasai urusan negara. Dan dari mulut Betani Tan, di atas tingkat raja, ada eksistensi yang lebih tinggi. Edwin Yeh telah mendaki sampai ke puncak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita ini. Di dunia ini, apakah benar ada yang abadi dan dewa? Tanya Edwin Yeh. Itu benar, keabadian dan dewa memang ada di dunia ini, tapi itu 300 tahun yang lalu. Paulo Gu juga menyelah saat ini, dikabarkan bahwa 500 tahun yang lalu, seorang seniman bela diri berbakat datang dari timur kita. Dia pertama kali berlatih seni bela diri, kemudian mengolah kekuatan dewa, dan akhirnya menggabungkan keduanya menjadi satu. Butuh 200 tahun untuk membuktikan posisi dewa. Dia juga dewa terakhir yang tercatat dalam sejarah dunia. Dia jatuh 300 tahun yang lalu, aku tidak tahu di mana dia bertapa, dewa ini dikenal sebagai dewa kaisar dalam sejarah. Dewa kaisar. Edwin Yeh berkata dengan senyum di sudut mulutnya, jadi, harta yang mereka tinggalkan adalah apa yang disebut harta rahasia para dewa atau roh suci. Yal, Betanitan mengangguk. Harta karun rahasia yang aku lihat juga merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Itu berada di kasis gurun di Timur Tengah. Aku dikirim untuk mengeksekusi seseorang yang membunuh kepala resimen tentara bayaran, jadi aku kebetulan lewat. Awalnya aku ingin masuk untuk menyelidiki, tapi aku ditendang keluar oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa mendekat. Bahkan jika aku memukul dengan seluruh kekuatanku, aku tidak merusak kekuatan itu sama sekali. Pada akhirnya, aku punya tidak ada pilihan selain pergil. Aku yakin, kamu pasti memiliki sesuatu di sana yang bahkan tingkat raja tertarik. Aku meninggalkan sedikit jejak spiritual di sana. Sejauh ini, hanya aku yang mengetahui lokasi di sana. Asalkan kamu setuju menjadikanku budakmu, aku bisa segera membawamu ke sana. Setelah Edwin Yeh mendengarkan, dia tidak langsung menanggapi, dia mengelus dagunya dan berpikir keras. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meski sulit menemukan lawan, ia tidak berani mengatakan bahwa masih banyak hal yang dapat mengancam hidupnya. Seperti tingkat raja, lalu dewa kaisar dan roh suci, lalu senjata atom, senjata laser, ada juga rudal ataupun nuklir, del, itu semua cukup mematikan, hanya dengan meningkatkan kekuatan tanpa henti baru dapat mencegah masalah sebelum terjadi. Meski pemakan surga sembilan revolusi yang dipraktik karinya sengaja beroperasi secara otomatis untuk meningkatkan kekuatannya setiap saat, namun dengan restu dari beberapa bahan khusus, ia bisa berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan meningkatkan efisiensi. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan apa yang disebut harta rahasia para dewa inil. Tapi dia tidak terburu-buru untuk setuju, dia malah bertara tanda kurang lebih ya dengan penasaran, mengapa kamu mau mengantarku ke sana. Bethany Tan masih tidak bangun, dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, karena aku yakin kamu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tingkat raja dan luowang. Mendengar ini, Edwin Ye tiba-tiba tertawa, dan gelombang suara berguncang. Oke, hanya karena perkataanmu ini, aku setuju. Denganku di sini, luowang tidak bisa menyakitimu. Mata indah Bethany Tan berbinar kegirangan, tapi sebelum dia bisa bersuara, kata-kata Edwin Ye seperti air dingin yang mengalir di kepalanya. Karena kamu ingin menjadi buddhaku, kamu harus hidup dan mati untukku. Tapi apa yang kamu katakan tidak berguna. Suara Edwin Ye acuh tak acuh, ketika Kong meraihnya dengan telapak tangannya, seekor naga api menyembur keluar, lalu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi manik api kecil. Ini adalah api naga, telan ini, jika kamu menghianatiku di masa depan, aku hanya perlu meledakannya, dan kamu akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bethany Tan tampaknya hanya kecantikan yang tidak berbahaya dan mempesona, tetapi Edwin Ye sama sekali tidak percaya bahwa pembunuh kelas dunia seperti dia ingin membuatnya begitu saja, dan harus menggunakan banyak cara untuk mengendalikannya. Bethany Tan membeku di tempat, dia tidak menyangka Edwin Ye memiliki pemikiran seperti itu. Dengan cara ini, bukankah itu berarti hidupnya dikendalikan oleh Edwin Ye, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak akan memaksamu, jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi. Edwin Ye acuh tak acuh. Bethany Tan merenung sejenak, dan akhirnya, dengan kilatan tekat di matanya, dia menelan benih api naga ke dalam mulutnya. Begitu api naga dimasukkan, itu berubah menjadi api hangat kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke seluruh bagian tubuh Bethany Tan, dia bisa merasakan organ dalamnya, bahkan otak pusat, melekat pada sesuatu. Hal ini tidak berpengaruh, tetapi begitu meletus, itu akan membakarnya sepenuhnya. Baiklah, mulai sekarang hidup dan matimu di tanganku, tidak ada orang lain yang bisa membunuhmu. Bethany Tan berpakaian mewah, membungku anggun, dengan nada lembut. Ya Tuhan, Peter Luo dan Paulo Gu saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata masing-masing. Pembunuh terkenal ini menempati urutan ketiga, lalu sekarang secara resmi menjadi budak Edwin Yee. Setelah menyelesaikan semuanya, Edwin Yee tidak pergi, dia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Iblis darah sudah mati, tapi masih banyak serangga kecil yang bersembunyi di kota J yang harus diurus. Malam ini, aku ingin memberi luo wang hadiah. Begitu kata-katanya selesai, kekuatan spiritual yang mendominasi tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi jaring langit, dan bumi, menutupi segala arah. Satu kekuatan terbentang 3.000 mil. Bab 492 semuanya dibunuh. Satu kekuatan membentang sejauh 3.000 mil. Ini adalah kekuatan spiritual Edwin Yee saat inil. Dia pernah memberi tahu Kristal Hua bahwa kekuatan spiritualnya bisa mencapai radius 10 mil saat ini, tapi itu belum dia kerahkan semuanya. Ini adalah pertama kalinya Edwin Yee mengerahkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya sejak dia menerobos ke tingkat Guiyuan. Di bawah kekuatan spiritualnya yang berlapis dan perkasa, meskipun tanah kota J sangat luas, dia masih bisa menutupi area sekitarnya, tidak ada celah yang dapat lolos dari kekuatan spiritualnya ini. Ini adalah cara nyata untuk melihat seluruh kota dengan satu pandangan, dan menyegel dunia dengan satu pikiran. Paulo Gu, Peter Luo dan Bethany Tan semuanya merasakan kekuatan spiritual Edwin Yee seluas bintang di alam semesta, dan ekspresi mereka berubah ngeri. Dan pada saat kekuatan spiritual Edwin Yee terungkap, semua praktisi bela diri di kota J yang kultifasinya telah mencapai Master Martial Dao dan yang terpenting merasakannya, dan dalam sekejap, seluruh kota mendidih. Apakah ini kekuatan spiritual? Mike Yee sedang duduk di rumah mengajari Suneo Yee cara berlatih, tapi tiba-tiba keduanya berhenti. Wajah Mike Yee penuh keterkejutan, dia hanya berpikir itu tidak terbayangkan. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Kekuatan spiritual seperti ini, mungkinkah dari Anbu? Mike Yee berguman pelan, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ada Raja Anbu, dia sangat jelas dan mengetahui kekuatannya, tetapi menurut pengetahuannya, Raja Anbu tidak bisa melakukan hal sehebat ini, dia belum sampai ke titik ini. Hanya Suneo Yee yang diam saja, dia baru pulang dari Universitas Kota J. Kebetulan bertemu Kristal Hua, dan mendapat kabar kepulangan Edwin Yee. Dalam tebakannya, kekuatan yang sangat besar ini mungkin dilepaskan oleh Edwin Yee. Kaka, apakah kamu menjadi lebih kuat lagi? Melihat dirinya yang masih bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya dan mencoba menyentuh penghalang Master Super secepat mungkin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum kecut, hatinya terasa suram. Sama kagetnya dengan Mike Yee, selain Master dari tiga keluarga lainnya, ada juga sekelompok pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini, tanpa kecuol, semuanya memiliki latar belakang Luowang dan merupakan pembunuh Luowang. Kekuatan mereka tidak seimbang, yang terkuat mencapai level membunuh karakter, dan yang terlemah memiliki level karakter ekstrim. Kali ini, nilai Edwin Yee terlalu tinggi. Semua orang ingin menyelinap ke kota J dan mencoba peruntungan. Bagaimanapun, Edwin Yee adalah daftar terkuat dunia. Jika cukup beruntung untuk membunuh Edwin Yee, mereka akan mendapat reputasi yang luar biasa. Pembunuh mengandalkan ketenaran mereka untuk mencari nafkah. Semakin terkenal mereka, semakin penting status mereka di lingkaran pembunuh internasional. Sebelum Edwin Yee dan iblis darah bertempur di Gunung Yan, banyak orang yang merasakan bahwa setelah merasakan nafas iblis darah runtuh, para pembunuh tersembunyi yang semula ingin menyerang Edwin Yee ini mundur ke berbagai arah dari Edwin Yee. Namun pelepasan kekuatan spiritual Edwin Yee saat ini membuat semua orang tegang seketika. Jalan klub malam di jalan lingkar kedua penuh sesak. Bahkan larut malam, ada pemandangan yang hidup di mana-mana. Seorang pemuda bertopi runcing diam-diam melewati kerumunan. Saat Edwin Yee melepaskan kekuatan spiritualnya, ekspresinya berubah, lalu dia mempercepat langkahnya, dengan cepat berbelok ke gang gelap, lalu melompat ke dinding, dan terbang ke langit. Di utara, ada seorang wanita pengemis tua, dengan kaki lumpuh dan langkah terhuyung-huyung, memegang mangkuk porselen dan sedikit gemetar ke arah orang-orang yang lewat, dan semua orang yang bermaksud baik mengeluarkan uang kecil mereka dan melemparkannya ke dalam mangkuk. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang terbingung, wanita tua yang cacat itu tiba-tiba meledak ke depan seperti angin, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari juara dunia dalam lomba lari 100 meter, menghilang di ujung jalan, dan semua orang terkejut melihatnya. Di klub malam, seorang pemuda pucat memeluk dua gadis, mereka cantik, masing-masing berusaha menarik perhatian orang-orang di sini. Di antara mereka, permimpin paling cantik bangkit, pura-pura jatuh, dan hendak jatuh ke pelukan pemuda itu, tetapi wajah pemuda itu berubah dengan liar, dia mendorongnya dengan kasar, lalu menabrak dinding di sampingnya seperti tank. Dinding kedap suara klub malam setebal setengah meter dirobohkan olehnya, dan pemuda itu sendiri, yang tidak kehilangan sosoknya, benar-benar melintas di malam yang gelap dan menghilang dengan cepat, menyebabkan para gadis di ruang VIP di dalam berteriak serempak, mengira mereka baru menemui monster. Hal serupa terjadi di mana-mana di kota J, dan hampir seketika, seluruh daerah di kota J mulai rusuh. Di puncak gunung Yan, Edwin Ye menginjak kehampaan, kekuatan spiritualnya menyelimuti seluruh proses, dan dia telah mengunci semua orang luar dari berbagai ras. Awalnya aku mengira belasan lebih sedikit, tapi aku tidak menyangka akan ada hampir seratus orang. Luowang benar-benar mengincarku. Edwin Ye tersenyum, tapi tidak ada kehangatan. Kalau begitu, akan kuberikan luowang hadiah besar. Dia mengangkat satu telapak tangan, dan api naga pemakan surga berubah menjadi naga api panjang yang melintasi awan. Panah Long Yan, tembak. Saat dia berteriak rendah, naga api itu meledak menjadi titik api kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat memadat dan terhubung, berubah menjadi panah yang menyala. Kemudian Edwin Ye berpikir, bulu panah api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah yang berbeda, dan hampir seratus nyala api yang panjang ditarik ke langit, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Di jalan-jalan kota J, banyak anak muda yang sedang bersenang-senang di malam hari memandang ke langit dan melihat pemandangan yang aneh, tapi tidak tahu benda apa itu, semua pemuda menunjuk ke langit dengan ekspresi gembira, dan mereka mengira itu adalah pertunjukan kembang api yang istimewa. Setiap panah yang menyala menembus kehampaan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara, seolah-olah ada penunjuk arah. Pria bertopi runcing yang menjulang ke langit merasakan suhu tinggi datang dari belakangnya. Dia bahkan tidak bereaksi, dan langsung tertusuk oleh panah api, meledak menjadi kembang api yang indah. Wanita tua pengemis yang berlari dengan liar, tetapi panah yang menyala jatuh dari langit dan dipakukan dari atas kepalanya, memercikkan bola api. Pria muda yang menerobos tembok itu penuh ketakutan, dan tepat setelah terbang seratus kaki, dia dikejar oleh panah yang menyala dan meledak di udara. Semua kejadian sama persis di setiap daerah kota J. Bagaimana mereka tahu bahwa setiap semburan kembang api melambangkan hilangnya nyawa. Kembang api mekar satu demi satu di kejauhan, Peter Luo dan Paulo Gu tanpa ketakutan dan penuh kengerian. Metode semacam ini tidak pernah terdengar dan terlihat. Edwin Yeh tidak hanya menyelimuti kota J dengan kekuatan spiritual, tetapi juga mengunci dan membunuh hampir seratus prajurit, penyihir, dan manusia super yang kuat dalam sekejap. Metode seperti itu sudah seperti dewa, bahkan jika mereka berada di posisi tinggi dan memerintah Anbu, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Mata indah Bethany tan berbinar, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sangat tepat memilih Edwin Yeh sebagai pendukungnya. Melihat hampir seratus kembang api, matanya terasa berat. Hampir seratus pembunuh musnah, bahkan Luowang mungkin tidak mampu mengatasinya, kan? Monster-monster tua yang bersembunyi di belakang layar tidak akan duduk diam.